Pertama-tama siapkan daun bawang 2 batang, ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Siapkan juga tepung terigu, disini saya gunakan tepung terigu yang curah dia saja, dan untuk satu resep ini kita memerlukan 100 gram. Siapkan juga tepung sagu, atau kalau tidak ada tepung sagu, bunda boleh menggantinya dengan tepung tapioca ya, nanti hasilnya sama saja. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 100 gram juga, jadi perbandingan tepung terigu dan tepung sagunya 1 banding 1. Kemudian siapkan wadah yang agak besar, dan masukkan tepung terigu yang tadi sudah kita siapkan. Masukkan juga garan, setengah sedok teh, lada bubuk, seperempat sedok teh, dan kaldu bubuk, setengah sedok teh. Nah ini diaduk ya, sampai tercampur rata. Kemudian ini disiram dengan air mendidih sebanyak 200 ml. Nah ini diaduk ya, sampai tercampur rata. Oh iya, ini airnya harus benar-benar mendidih ya, bunda, baru diangkat dari kompor. Nah seperti ini sudah tercampur rata, kemudian ini akan didinginkan terlebih dahulu. Baru nanti kita akan memasukkan bahan lainnya. Sambil menunggu adonan yang dingin, kita akan menyiapkan isiannya. Untuk pembunnya, gunakan 1 siung bawang merah, ini yang ukuran besar ya. Kalau bunda menggunakan yang ukuran sedang, gunakan 2 siung. Juga bawang putih, 3 siung, serta cabai merah keriting sekitar 6 buah. Untuk cabainya ini, kalau menggunakan 6 buah, nanti pedasnya sedang aja ya, nggak terlalu pedas. Kalau misalnya bunda menginginkan camiran yang pedasnya mantap, bunda boleh menambahkan lagi cabainya. Atau boleh juga ditambah dengan cabai rawit merah ya, biar pedasnya lebih mantap. Semua bumbu ini akan di blender terlebih dahulu. Ini cabainya dipotek-potek dulu ya, biar nanti lebih mudah halus saat di blender. Tambahkan juga sedikit air. Nah, ini akan di blender dulu. Nah, seperti ini udah halus ya, ini bumbunya akan ditumis. Tapi sebelumnya, kita akan menyiapkan telur puyuhnya terlebih dahulu. Ini gunakan telur puyuh sekitar 24 putir. Ini saya beli telur puyuh yang udah matang, yang udah direbus ya. Ini harga 1 butirnya 500 rupiah. Kalau misalnya bunda mau membeli yang mentah juga boleh, nanti dikukus atau direbus sendiri. Tapi saya pernah mencoba dan menghitung, itu nggak terlalu berbeda jauh dengan kita membeli yang sudah matang ataupun yang mentah. Nanti jatuh harganya sekitar 500an juga 1 butirnya. Tapi bedanya, kalau kita merebus sendiri, itu kadang kita menanggung telur yang pecah ya, jadi lebih beresiko. Jadi saran saya, bagusnya ya, yang udah matang aja, tapi praktis. Ini kan telurnya, kita nggak nanggung pecahnya ya. Siapkan minyak dalam wajan untuk menumis, dan jika minyaknya udah panas, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah dipelender. Ini dimasak sampai bawang dan cabainya ini matang, dan airnya menyusut. Ingat, ini menumis cabainya harus sampai benar-benar matang ya bun ya, agar nanti tidak berbau langu dan rasanya juga lebih sedap. Nah seperti ini, udah setengah matang, kalau udah setengah matang seperti ini, kemudian masukkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk seperempat sendok teh, dan gula pasir juga setengah sendok teh. Nah ini diaduk ya, dan kita masak sampai cabai bawangnya ini benar-benar matang. Nah seperti ini udah matang, ini udah wangi cabai bawangnya, jika sudah seperti ini, ini bisa dikoreksi rasanya ya, dan jika sudah oke, bunda boleh memasukkan telur puyuh yang tadi sudah dikupas. Ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata cabai dengan telurnya. Nah ini sudah siap ya, untuk dijadikan sebagai isian. Tapi ini akan didinginkan terlebih dahulu, dan sambil menunggu ini dingin, kita akan melihat terigu yang tadi didinginkan. Nah ini udah dingin ya, jika sudah seperti ini, kemudian masukkan telur, setengah butir, ini walaupun cuma setengah butir, tapi jangan di skip ya bund, karena telurnya ini nanti akan membuat camian kita lembut dan tidak alot, walaupun sudah dingin. Jadi telurnya ini fungsinya sebagai pelembut alami ya. Nah ini diaduk lagi sampai rata, dan jika sudah tercampur rata, kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Ini diaduk lagi sampai juga tercampur rata ya, dan jika sudah tercampur rata, kemudian masukkan tepung sagu atau boleh juga tepung tapioca sebanyak 100 gram. Nah ini diaduk lagi sampai tercampur rata, oh iya jika setelah ditambahkan 100 gram tepung sagu, dan ternyata adonannya masih lembek dan basah, bunda boleh menambahkan lagi tepung sagunya, sekitar 20-40 gram ya, sampai didapat adonan yang bagus, gak terlalu lengket. Tapi kalau cuma lengket sedikit, gak apa-apa ya, nanti saat membentuk-bentuknya, tawan bisa dibaluri dengan tepung sagu. Karena penambahan tepung sagu yang terlalu banyak, bisa membuat adonan kita nanti agak ngaret. Nah seperti ini sudah cukup ya, ini sudah siap untuk kita isi dengan telur puyuh. Ambil sedikit adonan, ini sekitar 20 gram, kemudian ini dipipihkan, ini dipipihkannya agak pipih ya, agak telur puyuhnya ini muat. Kemudian masukkan telur puyuh sambalnya, dan ditutup sampai benar-benar rapat, dan dibentuk bulat. Nah jadinya seperti ini, bagaimana mudah ya bunda, cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, sekitar 20 gram, kemudian dipipihkan, sampai agak lebar. Kemudian diisi dengan telur puyuh sambal, kemudian ditutup lagi, dan dibentuk bulat. Ini menutupnya harus sampai benar-benar rapat ya bunda, agar nanti tidak terbuka saat direbus. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika pun yang membuat seperti yang ada di video, nanti akan menghasilkan sekitar 24 cireng isi muat puyuh sambal seperti ini. Jika sudah disi semua, ini sebenarnya bisa disetok dalam keadaan mentah seperti ini. Tapi memang tidak boleh terlalu lama ya, kalau terlalu lama disetok dalam keadaan mentah, ini isiannya kadang-kadang bisa merembes keluar, seperti ini ya. Contohnya, ini ada yang sudah mulai merembes keluar minyaknya ya, berarti ini harus sudah langsung direbus. Siapkan air yang agak banyak, ini kita didihkan, dan jangan lupa ditambah sekitar 2 sendok makan minyak sayur, agar nanti tidak saling lengket saat direbus. Jika sudah mendidih, langsung aja dimasukkan cireng isi tenur puyuh sambalnya. Dan saat di awal, ini jangan diaduk-aduk dulu ya, dibiarkan aja. Tidak apa-apa, kalau ada yang lengket di bagian dasar, nanti akan mengambang ya dengan sendiriknya. Nah ini sudah ada yang mengambang beberapa. Jika sudah seperti ini, bolehlah ya dibantu di bagian bawahnya dengan sutil, untuk melepas yang masih lengket di bagian dasar. Nah ini kita rebus ya, sampai cireng puyuhnya ini mengambang semua. Nah ini sudah mengambang semua, tapi jangan buru-buru diangkat. Ini kita diamkan dulu sekitar 1 menit aja. Tapi tidak boleh kelamaan, membiarkannya direbus. Karena kalau kelamaan, ini kan kulit cirengnya tipis ya. Nanti kalau kelamaan, bisa pada bocor dan terbuka kulitnya. Jadi nanti sambalnya bisa keluar kemana-mana, dan hasilnya juga kurang bagus. Nah ini sudah mengambang agak lama ya, 1 menitan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah ini ada beberapa yang sudah direbus, tadi saya letakkan di 2 piring. Jika sudah direbus seperti ini, ini bisa bunda setok, atau bisa juga dijadikan frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Dan ini akan digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk mengoreng. Dan jika minyaknya sudah panas, langsung aja dimasukkan. Cireng isi puyuh sambalnya. Ini kita masak sampai permukaannya agak berkulit. Tidak usah lama-lama ya. Karena kan memang ini sebenarnya sudah matang semua. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah seperti ini sudah matang, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah ini yang barusan kita goreng tadi. Hmm ini terlihat sangat menarik dan lezat. Selain di jual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan pasik nikah. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan stiker thank you ya. Jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan di cek. Soal rasa jangan dilakukan lagi. Ini enak banget. Ini dimakan hangat ataupun dingin. Cirengnya tetap lembut sama sekali galot. Berpadu dengan lezatnya sambal telur puyuh yang ada di sebelah dalam. Hmm ini perpaduan yang sangat cocok dan sedap mantep. Bunda harus coba ya. Ini bagus banget untuk menjadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camian keluarga. Oh iya untuk kerincian resep sudah saya tulis di deskripsi. Dan untuk kerincian modal serta harga jual, silahkan disuaikan lagi dengan daerah masing-masing. Di video ini saya hanya menginfokan beberapa harga bahan nasar yang digunakan sebagai ancer-ancer jika untuk jualan. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.